welcome back to my YouTube channel jadi kali ini kita bakal lanjutin main game Samurai eranya dan ini kebetulan udah riset ya Nah kali ini aku bakal coba nanti kita bakal gacha seal not ini ya teman-teman jadi ini cukup worth it ya jadi kebetulan itu di hari di ini kita klaim dulu ya ini ada 400 lumayan ya begini kita ada di apa namanya di half moon ceremony ini hari ke-9 itu dia jual ini ya temen-temen seal not throw token jadi harganya itu 10 kali itu 1500 ini kita dapat 30 kali cuma 2000 nah itu baru murah banget ya temen menjadi nanti kita bakal coba beli ini ya ini kita ambil rewardnya Oke kita dapat merit nah mungkin sekalian jadi aku disini mau kasih tahu juga sebentar ya kita ambil rewardnya Oke kita klaim dulu oke udah habis kita bakal coba kerjain dulu ya ya kita kerjain dulu dailynya sekalian nanti soalnya gini kita masih kurangin ya masih kurang apa namanya Hai masih kurang eh goldnya temennya bukulnya belum cukup karena masih butuh lagi ya ini sekalian kita naikin ke level ke level 40 40 berapa level 64 ya karena level 64 itu nanti dari investmentnya dapat 1000 kita kita bakal selesaiin dulu ininya ini dari sini dapat 1000 ya temen-temen nah katanya itu dari gacanya itu bisa dapat cashback ya temen-temen cashback nya itu berupa gold juga itu makanya aku mau coba tes juga ya karena informasi dari teman-temanku itu dia udah yang sampai 200 ya yang kebuka ininya silnotenya sedangkan aku itu cuma baru 80 jadi perbedaan BP kami itu jauh banget gitu loh jadi makanya kamu buktiin nih sebenarnya seberapa besar sih perbedaannya gitu loh kita kutip dulu ya ininya rewardnya Oke ini bisakah main oke bisa ya oke nice nah ini kita naikin powernya bagus juga ini tapi kita cuma dapat 800 ya jadinya enggak papa Hai apa-apa ya kan enggak yang penting naik dulu ya ininya Oke dapat es terheroes juga nice Oke nice Wow naik-naik berapa tadi itu ya 10.000 ya Oke kita ambil dulu nah disini eh aku juga mau kasih tunjuk ya jadi kita bakal kemungkinan nanti bisa juga dapat upgrade si di Sigen dan Yukimura nya Sigen ke plus 6 tapi ini masih kayaknya enggak cukup ya teman-teman sepertinya sih enggak cukup karena Hai kalau kalian lihat itu bener Hai kalau kalian lihat itu aku goldnya masih 1700 ya sedangkan tadi harganya itu 2.000 ya temen-temen terlalu kita cek cek dulu ya Hai kayaknya aku bakal coba naikin dulu ya coba kita naikin dulu ke soalnya ini enggak cukup ya teman-teman Hai hanya aku bakal coba sekat dulu ya nanti aku coba cari goldnya dulu nanti kalau udah selesai aku bakal sambung jadi ini udah naik ya dari level 564 nanti mungkin besok itu mungkin bisa kejar ya level 65 karena level 65 nanti bakal kebuka fitur Guardian blessing Oke nanti tak mungkin di next video bakal aku bahas ya yang Guardian blessingnya nah ini kita langsung aja Hai langsung aja ya teman-teman ini kita beli dulu yang hari ke-9 mudah-mudahan dapat cashback ya kita 2.000 ya temen-temen Oke nanti itu kita kurang 400 lagi untuk beli ini ya temen-temen SSR Parknya ini nah kita di sini juga kekurangan dikit lagi ya sebenarnya temen-temen meritnya kurang Oh ini udah bisa balik lagi satu lagi Hai Oke nanti ini berarti kurang ini tadi di store itu ada 300 ya apa kita enggak usah ya coba kita ya coba kita kayaknya enggak perlu deh karena gold disini lagi butuh banget di teman-teman benar-benar butuh jadi kita bakal skip aja yang pakai gold kita bakal cari yang pakai Hai kesehatan 4 kali lagi Hai susah banget ya teman-teman nyari Oke enggak kayaknya enggak ada ya ini oke Hai Oke kita ambil yukit kata aja ini biar soalnya perlu juga kan nanti oke oke Nah itu nanti mungkin aku lanjutin off-record aja nah sebenarnya udah bisa ya ini udah bisa sebenarnya Hai kita sisain sedikit aja nanti mungkin dari ini aja udah cukup ya Coba kita ke arena dulu mana arena ori arena nah ini kita bisa beli ya teman-teman kita ada 10 140 kita kurang 140 ya 140 kita disini punya stoknya 10 pakai aja langsung Hai Oke nah ini yukimuranya berarti ada Hai yukimuranya si gennya udah pasti dapat temen-temen mungkin besok atau pas ke aku ngalahin boss ya nantikan aku naik level bossnya keluar nanti aku bakal dapat ya soalnya kurang sebelas lagi ya sebelas lagi tuh dari Merit itu butuhnya 2000 Merit ya temen-temen jadi Hai atau nanti dari yang lain mungkin bisa lah dari sihan juga bisa dapat dan ini nanti coba di Hero Store Hai eh salah Hero Store apa seserah bukan bukan SS requirement buat store tuh Oh dikit lagi ya ini dikit-lagi kita bisa dapat lima ya oke kita bakal gaca kalau kayak gitu Hai tegak jakan aja sekali Hai mumpung dapat gratis ya kan nah oke dua lagi dapat SSR kita ya Oke ini sekarang udah bisa beli berarti Oke kita bakal belikan aja langsung Oke kita belikan aja shigennya oke nah ini 6 lagi ya 6 lagi berarti itu 1500 itu pasti dapatlah nanti mungkin di off-recode jadi kemungkinan besar ini udah bintang 6 ya si ini kushigen ku karena yukimuranya juga udah dapet kurang 400 lagi nanti dari dari apa namanya HM ini belum aku beli ini kita bakal coba nain ke lima juta dulu ya oke kita bakal langsung aja ke seal notenya daripada lama-lama ya kita langsung ke seal not mudah-mudahan ya mudah-mudahan ini kita dapat cashback nah katanya worth it nya itu langsung 10 kali ya ini aku juga nggak tahu biasanya kan sekali-sekali doang kalau aku tuh dapetnya wood ya dapet wood Nah itu kita coba gaskan aja langsung ya oke kita langsung tekan 10 kali oke kita dapat cashback 188 gold ya teman-teman lumayan ya langsung kita claim aja oke ini yang pertama ya yang pertama tadi sebenarnya kurang bagus teman-teman kurang bagus karena cuma dapat yang biru dua ya oke kita bakal gas lagi sekali lagi nah ini kita lucknya udah 100 ya eh 75 75 kalau 100 nanti pasti dapet yang rare get rare hero coin oke kita bakal sekali lagi berarti ini harusnya udah dapet ya coba kita gas oke ini nggak dapet di teman-teman oke ini cuma dapet wood doang oke ini harusnya dapet ya harusnya kita langsung sekali 10 kali lagi oke dapet ya dapet satu hero rare tapi kita nggak dapet cashback ya teman-teman oke yaudah nggak papa oke dari rewardnya itu kalian bisa dapet ya ini beli aja karena 20 ya 20 murah nah ini kalian bisa ambil sendiri apakah pilih nah itu kalian harus coba kita lihat dulu ya kondisinya kayak mana oke ini kita terdekat sui itu butuhnya si komatsu ya atau kita coba lihat lagi kombonya oh ternyata ini ada yang kurang satu lagi ya yoshi sada oke oke kita bakal coba ambil yoshi sada aja oke kita dari n dulu ya ini yang n kita kutip aja ya karena 100 siranomaru terus yoshi sada tadi mana yoshi sada nah yang urgent itu semua berarti udah bisa dipakai ya dia kurang satu lagi doang mana yoshi sada ini kita ambil aja yang 100-100 nanti tinggalnya sesuai ini teman-teman nah ini yoshi sada ya oke kita kutip semua satu-satu semuanya yang urgent oke itu udah semua ya kita lihat berapa yang kebuka oke nah ini 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 semua yang kebuka ya teman-teman langsung aja kita aktifin ap-nya naik 8000 ya teman-teman 8000 oke nah ini saranku kan yang kalian itu yang biru-biru ini gak apa-apa tapi kalau yang ungu pastiin ya jangan yang biru ya teman-teman karena kalau kayak gini yang biru ini pakai aja gak apa-apa karena murah kan kalau yang ungu itu kan mahal jadi kalau bisa-bisa mungkin itu kalian aktifin itu ke yang paling gede dulu makanya tadi aku pilih yang nah ini kayak gini jangan diaktifin dulu ya nah kalau ini aktifin aja gak apa-apa oke kita lihat lagi kombo yang mungkin ada lagi kah oke ini kurang nagahide nagahide oke ini kita nagahide 5000 ya teman-teman itu gak mungkin dapat sekitar 5000 itu oke masih banyak ya sebenarnya yang biru-biru ini bisa diambilin nah ini tapi aku juga bingung sebenarnya bagusnya kita gimana oke kita bakal coba kutip lagi ya yang biru-birunya yang urgent itu kita ambil yang biru-birunya yang urgent itu kita ambil jadi ini cara cepatnya sih gitu ya jadi kalian gak usah nginget satu-satu yang urgent itu aja dulu diambilin baru lanjut lagi ke R nah ini ke R juga sama ini kan yang ada yang urgent ya yang urgent bakal langsung kita beli nah oke langsung aja kita beli gak apa-apa santuy kita masih punya banyak ya oke nah ini kita baru lihat gimana kondisinya nah ini kita pilih yang paling baik ya teman-teman contohnya ini kayak gini ya ini kan paling bagus ya karena dia 3 oke nambah 2500 ya teman-teman baru selanjutnya kita pilih lagi kita pilih lagi ada lagi kah yang ungu-ungunya coba kita lihat adakah yang ungu yang bisa di kombo ini kosaka sama Masatoyo oke kita ambil coba ya kosaka sama Masatoyo cukup gak ya oh cukup 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 kosaka kita cari dulu kosaka jadi ini tipsnya itu ya kalian cari yang paling tinggi dulu ya kalau bisa yang di unlock itu yang paling tinggi dulu karena apalagi untuk ungu ya ungu ke atas itu kosaka ya tadi namanya ini kosaka sama Matsumuyu tadi namanya jadi kalian cari dulu yang paling apa namanya yang paling tinggi dulu supaya kita ke unlock yang dulu yang paling tingginya ke unlock duluan gitu loh kok gak ada yang mana sih tadi Masatoyo tadi katanya kita ambil dulu aja we 1 2 3 1 lagi kita sisain ya kalau belum dapat nanti oke oke udah ya ini ya HPnya plus 500 oke naik 3000 ya jadi udah lumayan teman terus kita dapat titel juga ya kalau nggak unlock kayak gitu jadi makanya bagus itu kayak gitu ya kita ambil yang yang biru-birunya dulu deh birunya biru oke sebentar nih ada ngelek ya teman-teman maaf ya teman-teman seribu seribu naik seribu seribu ya uh naik berapa itu wah wah oh oh bentar oh jadi ini ya ke unlock ya teman-teman jadi yang dia nambahin fisikal defnya itu sama magic defnya kita udah berhasil unlock ya teman-teman berarti eh satu lagi ya tadi syukur ya berarti ya syukur ya kita kebetulan aja tadi nggak nggak sengaja itu nge-unlock ininya ya jadi kalau attack itu harus 80 gitu loh nah berarti yang attack berarti selanjutnya itu kita naikin nanti yang HP HP sama yang attack attack berarti kita cari yang HP HP ini kayak gini munenori coba kita munenori ya munenori kita cari dulu eh bentar salah si munenori kita punya 100 lagi ya pas kita cari si munenori karena dia nambah HP ya nah oke nice oke nah tadi naik 100 ribu ya teman-teman naiknya jadi lumayan lumayan banget oke oke nah itu nambah ya jadi 52 jadi intinya kalian itu ya sebisa mungkin unlock semuanya tapi bakal sulit sih teman-teman soalnya yang kayak tadi itu ya apa namanya gacha 30 kali aja cuma dapat segitu ya teman-teman nah ini tapi kita dapat cashback ya lumayan lah ini nah ini bisa lagi nanti bisa kita beliin juga ini coba kita beliin sekali ini ya yang ini oke ini 3 kali lagi teman-teman 3 kali lagi dapat dapat 500 oke gaskan aja ya soalnya kan kali 3 itu 450 ya kita masih untung 50 nah oke nice dapat ini juga dapat apa namanya dapat hero oke dapat hero lagi kayaknya lebih worth it 1-1 ya teman-teman daripada daripada 10 kali oke dapet 500 lumayan seal not activate 72 nah ini yang susah ya teman-teman nah ini kita bakal fokus coba naikin yang dua-dua dulu deh berarti supaya tapi yang kita fokuskan itu yang di attack ya attack atau HP di HP HP itu yang masih banyak yang terbuka ya kansuke dia butuh kansuke sama yataru ini butuh kamizumi yang lebih banyak memang ini ya apa namanya ini narimasa matsunaga oke kita coba beli ya narimasa matsunaga narimasa ini matsunaga tadi yang R nya juga kita beli sekalian was yang R nya si kamizumi ya tadi oke udah udah kebeli oke itu ya tadi yang kurang nah baru kita borong yang R nya ya nah ini narimasa kita borong yang R apa yang normal ya normal itu murah soalnya jadi yang paling gampang dibuka itu kan yang kayak gini-gini ya yang birunya dulu gitu lah yang paling gampang dibuka jadi berarti kita harus main nya kayak gitu ya teman-teman berarti kalian juga nanti sebisa mungkin buka dulu yang udah yang biru-biru kayak gini dibuka dulu ya teman-teman nah ini kita bakal pilih ya ini MDF nah yang ini attack nah ini kita naikin attack ya soalnya yang MDF nya udah 80 kita bakal coba naikin yang attack-attack dulu ya attack nah itu attack juga ini HP oke oke kurang si ini nya berarti ya oke oke lah nanti lagi berarti ya oke berarti sekuat ini aja ya tadi naiknya itu berarti 100.000 ya teman-teman tadi kan BPK 4.400.000 ya ini jadi 4.600.000 ya kurang lebih itu 100.000 lebih lah hampir 200 ya itu itu butuh 2.000 gold ya jadi ya kalian ini kita coba ambil ini nya berapa ini oke nambah 7.000 juga ya detailnya lumayan banget oke 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 nice nah jadi ya aku bilang itu masih worth it ya teman-teman karena 2.000 ya tapi kalau misalnya aku ini termasuk gak hoki itu sebenarnya gak hoki tapi masih bisa lah masih maksudnya masih bisa diterima lah gitu teman-teman kalian mungkin nanti bisa coba yang sekali-sekali ya gitu oke nah mungkin segitu dulu kali ya untuk video kali ini soalnya aku juga bingung mau bahas apa lagi oke soalnya ini semuanya nanggung ya teman-teman level ku juga mau level 65 gold ku juga gak cukup buat naikin plus 6 ya sehingga nya mungkin nanti di next video dirapel sama yang guardian blessing ya sekalian nanti oke apa kita tambahin ini tuh capital ya oh bentar si hanku nah sihan ini juga penting ya teman-teman kadang-kadang itu dapat dropbox nya itu lumayan banyak jadi apa box yang gold itu loh teman-teman jadi itu kadang-kadang bagus nah ini mungkin kita coba sambil main ini ya sambil main ini oke ini kita repress ya ini sudah kesulitan teman-teman makin lama itu makin susah ya kalian lihat itu bp nya makin tinggi ya kemarin oke ini kita dapat titel juga ya ini masih sakit ya teman-teman ini ko kalau kalian lihat mungkin kalau yang udah nonton wah view fury nya kurang 200 dong aku benci kali sumpah wuh sakit banget ya teman-teman kalian lihat ya sakit banget ya itu tadi yukimura nya juga udah sakit plus 4 soalnya ditambah guardian nya ini sakit banget teman-teman nah itu tuh 30 ribu ya Shigen nya sendiri oke ini tambah healing lagi healing ku ada 2 jadi ini udah pasti menang sih oke lumayan ya maaf teman-teman serah aku ya oke kita bakal coba tengok titelnya naik berapa naik 2 ribu doang ya oke lah nah mungkin kita lihat sekali lagi ya kita coba sekali lagi ini yang 5 juta kekuatan ya teman-teman terlalu kuat dia ini baru terasa ya teman-teman kalau kemarin itu belum terasa ya ini udah mulai terasa apa namanya wuh sakit banget ya waduh mati dong nice dia ini cuy nice dia teman-teman ini kalah aku ini teman-teman oke kita skip aja ya nah ini kalah kan kita aduh malu ya sebenernya padahal BP nya di bawah kita loh teman-teman tapi ini apa namanya formasinya itu loh dia fokus bunuh yang di belakang ya teman-teman jadi aku tadi gak sempet nge-skill loh itu malahan anjir anjir kacau ini teman-teman yaudahlah ya mungkin ini juga gak mendukung koneksinya juga gak mendukung ya teman-teman mungkin udahan dulu mungkin videonya kali ini gak sampai 30 menit gak apa-apa jadi tadi kita sedikit bahas mengenai silenur tipsnya itu ya berarti kalian disini tuh bukanya itu lebih banyak gitu jadi jangan yang paling paling tinggi dulu soalnya kalau paling tinggi memang nambahnya lumayan banyak 10 ribu tadi ya tapi kalau kalian bisa buka ininya itu activate 80 efek ini lebih banyak lagi ya teman-teman jadi saranku sih kalian ini dulu ya apa namanya buka yang ini dulu aja 80 nya baru nanti fokus yang gede-gede jadi yang biru-birunya dipenuhin dulu aja teman-teman pilihin yang biru-biru yang hp nah ini aku tadi kan gak gitu ya cuma memang ini susah ya apa namanya mungkin memang rada susah dia ngingat satu-satu ya agak lama juga ini pasti nunggu butuhnya jadi kalian memang harus lihat satu-satu gitu loh biar lebih tahu bukanya yang mana ya udah mungkin segitu aja video kali ini jangan lupa di like dan subscribe kalau ada pertanyaan silahkan di komen sampai jumpa di next video bye bye